Sialo, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Amsal bab 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, suatu hari Amanda sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Ia melihat seorang perempuan di depannya yang membawa beberapa map berisi arsip-arsip kantor. Perempuan ini bekerja di kantor yang lokasinya sama dengan kantor di mana Amanda bekerja. Karena melamun, perempuan ini tersandung sebuah batu kecil dan jatuh, sehingga kertas-kertas yang dibawanya jatuh berhamburan. Amanda berhenti sejenak, kemudian berlutut, dan membantu perempuan itu membereskan bawaannya yang berjajera. Lokasi kantor di mana mereka bekerja tidak jauh dari rumah mereka. Karena satu arah perjalanan pulang, Amanda membantu membawakan barang-barang perempuan ini. Dalam perjalanan pulang, mereka berkenalan dan diketahui perempuan tersebut bernama Anas. Mereka lebih dulu sampai di rumah Anas karena rumah Anas lebih dekat jaraknya dengan kantor. Anas mengajak Amanda mampir di rumahnya dan mereka menikmati sore itu dengan minum teh sambil berbincang-bincang ringan. Sore itu mereka lalui dengan sukacita. Persahabatan mereka terus berlangsung dan mereka sering bertemu di lokasi kantor tersebut. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kali Anas mengundang Amanda untuk makan bersama di sebuah restoran. Mereka pun mulai berbincang-bincang dengan serius. Anas berkata, Apakah kamu tidak merasa heran pada saat aku membawa beberapa map dengan arsip yang banyak? Kamu tahu, aku membersihkan laci di kantorku karena aku tidak mau meninggalkan barang-barang yang berantakan. Aku membawanya ke rumah dan aku akan menyelesaikan tugasku di rumah. Aku pun telah menyimpan sejumlah obat tidur dan aku bermaksud bunuh diri setelah menyelesaikan tugasku. Aku putus asa dan merasa tidak berguna. Pimpinanku sering berkata kepadaku, Kamu bodoh dan tidak berguna bagi kantor ini. Sebelum memutuskan untuk berpisah, pacarku berkata, Bagaimana aku akan hidup bersama dengan orang yang tidak berguna ini? Ibuku sendiri sering berkata, Jadilah anak yang berguna bagi keluargamu. Aku berpikir untuk mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini. Tetapi setelah kita bersama menghabiskan waktu dengan bercakap-cakap dan tertawa, Aku menyadari bahwa seandainya aku bunuh diri, Aku pasti akan kehilangan saat seperti itu dan hal-hal yang muncul sesudahnya. Jadi kamu tahu Amanda, Ketika kamu memumuti kertas-kertasku itu, Kamu sebetulnya sudah melakukan lebih banyak hal. Aku merasa bisa menjadi orang yang berguna. Kamu memberi semangat dalam hidupku dengan persahabatannya. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Kata Anas sambil menghapus air matanya. Ternyata aku berguna dan sekarang aku dipromosikan oleh pimpinanku. Kata Anas mengakhiri kalimatnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Marilah kita menjalin persahabatan dengan sebanyak mungkin orang. Karena melalui persahabatan tersebut, Allah sanggup menjadikan kita berkat bagi sesama. Bahkan persahabatan juga merupakan sarana untuk kita bersaksi tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus mampukan aku untuk menjalin persahabatan dengan sebanyak mungkin orang. Karena aku ingin menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.